Pemirsa, sambil saya terus menghadirkan kepada Anda, ini dua gambar di dua titik yang berbeda dari Gedung Kejaksaan Agung. Saya ingin mengajak Anda untuk menyebabkan perjalanan saya dengan Wakil Jaksa Agung, Bapak Agung Setia Untung. Maksud saya Pak Setia Untung Ari Muladi. Pak Setia Untung, selamat malam. Selamat malam, Mbak Jaka. Pak Setia Untung, ini luar biasa periswa kebakaran ini. Saya melihat gambar yang saat ini terjadi di sana begitu bergidik. Pak, ini hampir seluruh gedung dari Kejaksaan Agung. Ini bagaimana komentarnya? Saya belum bisa mematikan sumbernya dari lantai berapa. Yang jelas, kita sudah meminta bantuan pemadam kebakaran. Ini baik yang ada di dalam maupun di luar. Termasuk pengamanan lingkungan di sekitar kantor. Karena masalahnya ini kebakaran, jadi ini sangat bahaya sekali. Kita belum bisa sumbernya dari mana. Ini perlu bantuan ahlinya. Seperti itu, Mbak Jaka. Pak, tapi Pak, Bapak sebagai Wakil Jaksa Agung, saya harap mengerti mengenai sistem yang dimiliki kantor Kejaksaan Agung. Sampai peristiwa ini begitu parah terjadi, Pak, bagaimana sistem preventif kebakaran di gedung ini, Pak? Kalau sistem pengamanan kan di sini ada alarm, ya. Sumber alarm demikian juga pengamanan-pengamanannya juga sudah kita lakukan. Namun kita harus menunggu, ya, seperti apa peristiwa ini bisa terjadi. Jadi saya tidak mau mendalui ahlinya. Seperti itu, Mbak Jaka. Oke, Bapak mendapat kabar ini tepatnya pukul berapa, Pak? Saya, karena rumah saya dekat, ya, Mbak. Jadi tadi waktu pertama muncul, saya langsung lari ke kantor. Saya berada di posisi depan kantor, Pak. Oke, Pak, meskipun ini memang hari Sabtu malam, tapi pastinya ada petugas keamanan, ya, Pak, yang berjaga di gedung, Pak. Dengan kebakaran seperti ini? Ada, ada, ada. Ada kamdal yang... Itu hari ini saya belum menanyakan berapa jumlah yang jelas, ya. Lagi informasinya berapa orang. Baik. Pak Setia Untung bisa diperbaiki lagi komunikasi, karena saya begitu ingin bertanya, sangat penting kepada Bapak. Bagaimana dengan arsip atau file-file penting kasus-kasus yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung? Oh, ini, 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 bukan di tempat gedung penyidikan, ya. Jadi ini lantai atas, itu di ruang kepegawaian, kemudian di ruang umum, seperti itu, ya. Oke. Yang terakhir itu berbeda gedung. Berbeda gedung, Pak, ya. Jadi kita tunggu aja perkembangan nanti, seperti apa, ya, kita mondo arsip kepada keluarga masyarakat. Mudah-mudahan kebakaran ini segera usai, seperti itu. Oke, berarti dipastikan bahwa kasus-kasus yang tengah disidik, berkasnya tidak tersimpan di gedung sedang terbakar, begitu, Pak. Oh, berbeda gedung, ya, mbak. Oke, itu berbeda, bentar, ya. Bentar, bentar, mbak. Baik, Pak, satu pertanyaan, Pak, bagaimana dengan karyawan yang ada di gedung kejaksaan Agung, Pak? Bentar. Halo. Halo. Baik, terputus Pak Setia Untung, Arim Muladi, wakil Jaksa Agung. Itu yang tadi bisa saya simpulkan kepada Anda, meskipun singkat, tapi sudah dijelaskan bahwa memang saat ini pihak Jaksa Agung sedang menunggu bantuan dari pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Tapi yang dikhawatirkan oleh kita, publik, bahwa memang berkas-berkas penting, kasus-kasus yang tengah disidik tidak tersimpan di gedung yang terbakar, atau di bagian lain dari gedung yang Anda saksikan ini. Kita harap itu benar-benar sesuai yang disampaikan oleh wakil Jaksa Agung, karena kalau misalnya kita saksikan di sini kebakaran yang begitu masif, tapi wakil Jaksa Agung mengatakan bahwa ini adalah bagian dari kepegawaian. Sampai saat ini saya belum mengetahui pemirsa, karena tadi sempat terputus, sebenarnya adakah karyawan yang memang tengah bertugas atau tengah berada di gedung Kejaksa Agung? Meskipun iya bahwa ini adalah Sabku malam, tapi tidak memutuh kemungkinan bahwa ada segelintir aktivitas yang terjadi di sana. Nah, tapi saya tetap akan hadirkan gambar yang Anda saksikan sekarang, kalau di sebelah kanan adalah gambar bagian depan untuk memperlihatkan bagaimana kebakaran ini tidak terjadi di lantai dasar, juga di lantai atas gedung Kejaksa Agung, dan juga di sebelah kiri Anda saksikan pemadam kebakaran berupaya untuk memadamkan api dari segala titik. Informasi yang saya dapatkan tadi di lapangan, ada tujuh, sementara yang tadi bisa disampaikan di lapangan, ada tujuh pemadam kebakaran yang sudah datang, tapi tidak menuntut kemungkinan ada penambahan personil. Saya tadi meminta rekan saya, baik Hijul atau juga Yasin Idris, untuk mencari saksi mata yang mungkin banyak mengetahui peristiwa ini terjadinya kapan, dan apa yang mereka dengarkan, karena kalau tadi saya bertanya kepada rekan kami Hijul, bahwa pada pukul 8 sempat mendengar suara dentuman, kita belum mengetahui apa dentuman tersebut karena apa, atau berasal dari apa, karena mengingat tadi api begitu pekat, begitu hebat kebakarannya, sampai reporter kami yang jauh di seberang jalan merasakan udara panas dan asap. Saya tanyakan kepada Hijul. Hijul, silahkan dengan laporannya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini akan mencoba untuk memadamkan api yang berada di atas gedung Kejaksaan Lagung. Dan, ya pemisah baru saja, tadi kembali ada dentuman api, atau dentuman ledakan yang berasal dari api yang membakar gedung Kejaksaan Lagung RI. Dan kami tadi juga sempat bertanya pada salah seorang saksi mata, kami coba untuk bertanya di sini ada seorang saksi mata yang memang menyaksikan awal terjadinya kebakaran tadi. Mungkin Mas bisa diceritakan tadi awalnya terjadi kebakaran itu dari sudut mana dan sekitar pukul berapa Mas? Kalau kejadian sih, ini sih dari mulai tengah ya Mas sebenarnya, dari tengah itu menjalar ke semua. Dari lantai tiga mungkin ya? Dari lantai berapanya sih, kurang tahu. Ya, saya nyampe itu udah hampir seperempat deh dari bangunan ini. Belum mencapai atas bangunan ya? Baru di tengah-tengah mungkin sekitar lantai dua atau lantai tiga gedung itu? Enggak sih, udah sisa dua lantai lagi di atas gitu. Cuman ya api cepat ngejalar ke samping. Oh begitu ya, mungkin tadi bisa diceritakan mungkin awal terbakarnya mungkin Mas tahu awal terjadinya ini pukul berapa? Pukul, kalau nggak salah sekitar setengah tujuh malam Mas. Berarti memang terjadi sebelum jam tujuh ya Mas? Ya, habis-habis maghrib lah ininya. Mulai ini, cuman saya sih tadi dengar dari teman bilang juga itu kayak semacam konslet. Dia bilang, cuman belum tahu pastinya sih. Belum tahu pastinya ya, ada kemungkinan konsleting listrik. Dan untuk tim pemadam kebakaran yang tadi pertama datang itu sekitar pukul berapa Mas? Itu di atas jam tujuan. Oh, sudah sekitar 30 menit kebakaran berlangsung, baru ada satu unit yang datang untuk memadam ke rapi. Terima kasih atas keterangannya Mas. Ya, tadi ada salah seorang saksi mata yang melihat awal kejadian dari kebakaran dari Gedung Kejaksaan Agung RI. Dan saat ini masih dalam penanganan dari tim pemadam kebakaran Jakarta Selatan dan juga Pemprov DKI Jakarta. Caca. Ya, Ijul, bisa Anda ceritakan sekarang, gambarkan kepada kami di sini bahwa dari tadi awal Anda melaporkan hingga sekarang, sebenarnya nuanta atau juga masifnya kebakaran ini ada pengurangan atau mungkin semakin membesar? Baik, saya bisa kami gambarkan mungkin dari awal tadi kami datang sekitar 30 menit yang lalu untuk menyaksikan langsung kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung RI. Tadi mungkin memang sedikit membesar mungkin sekitar 15 menit yang lalu, namun bisa Anda lihat saat ini memang api belum bisa dipadamkan sedikitpun. Namun dari suasana panas yang saya pribadi rasakan ini sudah sedikit berkurang, namun bisa dilihat pekatnya asap justru semakin besar. Dan untuk dentuman-dentuman juga saat ini memang sudah tidak terdengar, namun tadi sekitar beberapa menit yang lalu ada dentuman sangat keras yang terjadi dari dalam gedung. Sayap kanan dari Gedung Kejaksaan Agung RI dan tadi berdasarkan keterangan saksi mata, untuk api yang awalnya terbakar tadi itu kemungkinan berada di lantai tengah dari Gedung Kejaksaan Agung RI ini mungkin sekitar lantai 3 atau lantai 4 sebelum menjalar ke atas dan juga menjalar ke tengah. Seperti itu, Caca. Iya, Hijul terima kasih. Saya akan terus menanti informasi terbaru terus dari Anda. Dan pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat secara lebih lanjut bahwa apakah memang tidak ada kemungkinan bahwa kebakaran ini akan merembet ke gedung di bagian lain yang menyimpan arsip-arsip penting. Mengingat saat ini Kejaksaan Agung tengah menangani kasus-kasus besar sesat lagi di Breaking News TV One. Terima kasih.